Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman sub online sekarang online punya program baru tapi sebelumnya kita tanya kabarnya gimana katanya teman-teman sub online mudah-mudahan dimanapun berada baik-baik saja jadi kita punya program baru namanya battle of kuliner battle of kuliner battle of kuliner jadi pertempuran antar kuliner tapi yang sejenis jadi konsepnya nanti kita akan membandingkan makanan jadi kalau coklat ya coklat lawan coklat lawan coklat kalau besok bakso ya bakso besok bakso mie ayam ya mie ayam dan kita tidak di endorse oleh siapapun sehingga kita murni jadi nanti selera kami mana yang paling enak tujuannya ya agar temen-temen tahu bagi sub online tuh makanan yang paling enak yang mana tapi ya sekali lagi ini tidak di endorse tidak tidak ada background apapun jadi kalau teman-teman tidak sependapat boleh juga tulis di komentar Oh bagi saya enak yang itu untuk yang episode pertama ini kita akan battle of coklat battle of coklat battle of coklat jadi sudah disiapkan oleh tim wira-wiri kita coklat yang ada di pasaran yang berada di pasaran nanti akan kita sebutkan satu-satunya jadi episode pertama kita akan battle of coklat tapi ngomong-ngomong tentang coklat ada satu informasi menarik coklat itu kalau saya baca tuh bisa bikin otak jadi tenang bisa karena membuat orang yang galau gelisah tuh dengan makan coklat jadi tenang itu bener atau enggak silahkan di komentar di komentar ya dan sebelum kita mulai ayo dong kita bikin cepat-cepatkan nah nanti kan terus bukan bilang kalau coklat kan untuk stres ya Oh gitu saya baru tahu kenapa dulu cewek-cewek itu suka minta coklat hehehe kalau saya setahunya coklat itu marah no gijis bro gijis bro gijis bro gijis bro gijis bro gijis anak kecil itu biasanya kan kayak apa gweng-gweng apa kayak coklat-coklat deh itu karena kan makan coklat tapi saya malah gitu kalau sebenarnya yang bikin gijis itu bukan coklatnya tapi campuran coklatnya gitu coklat yang beder itu kan sudah penuh dengan campuran gula apa lagi ya pemanis buatan ya oke ya coklat-coklat apa yang bikin nyakah aja jauh coklat-coklat kayak place-coklat aja cekah-coklatnya ini kan teman-teman asam ini lagi coklat-cepat apa yang warnanya putih coklat putih Jauh kutih kan ada coklat putih tinggal kemudian coklat-coklat apa yang enggak enak coklat dasi coklat jatuh kena taya yang atau enak hahaha mau nembak cewe coklat tapi ketambah coklat ya enak pasti nanti buang nanti ada yang makan bro masih belum dibuka segernya Oke itu tempat-tempatan garing kami menang coklat jadi itu spontan Oh ya kita enggak persiapan eh jadi mata gini sudah disikapkan sama tim keraja kita ada lima jenis coklat ya dan enggak hanya ini besok kita akan juga kita nge-battle yang lainnya juga jadi ada bengbeng bisa kita tunjukkan kamera bengbeng ada top oh markoto ini jalan cita tekan masih dulu ya apa nih karamello haramelo lanjut baru nih blasto nah ini yang terbaru blasto ada juga Oh ini cek 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 Nah jadi nanti konsepnya teman-teman satu ini kita bagi 3 broeco bermudin dan saya mencicipinya langsung bang bang kita bagi tiga caramelo top blasto cek cek pada akhirnya nanti broeco menyimpulkan mana yang paling enak bernyata broeco menyimpulkan mana yang paling enak versi saya pun juga menimbulkan mana yang paling nakrini saya kesimpulan nakrini yang gak ada kesimpulannya itu kan versi kami jadi sebagai referensi juga oh ternyata nah gitu ya sekaligus nanti kita secara dikit-dikit mengelopas lah isinya apa aja itu setau kami ya dan sudah kami siapkan 3 piring kecil biru, hijau, timun jauh jadi oh iya pas ini aja yang gak apa oke yang pertama kita coba bank-bank dulu ya langsung gimana kita coba bank-bank itu ada yang bank-bank sematop itu kan makanan kita kecil dulu ya ada yang mengatakan katanya itu sekarang makin kecil makin kecil katanya harganya berapa puluh itu? eh harganya kalau yang bank-bank gak sampai 2000 bro saya lupa berapa ya langsung kalau gak salah kalau yang lainnya rata-rata seribuan ada yang seribu kurang ada juga dimurah-murah kok ya kalau ini harganya murah lah kelupaan harganya karena enggak ada struknya ya ya episode kedua ya oke ya yang pertama kita coba bank-bank-bank-bank-bank-bank ini dalamnya ya waffer waffer caramel crispy coklat 4 kelejatan sekali jijik kayak ada madu-madunya itu loh coba nih caramel dulu itu coklatnya coklatnya rasa coklat banget enak 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 lanjut lanjut ya di mana nih lebih 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 6.000 yang paling malah kayaknya beng-beng ya karena paling besar tinggal saya ini 1700 kalau top ini berapa kalau top cuma 900 ya murah top kecil kecil banget ya harganya seribu itu ya anggap aja seribu lah kan kurang dikit sembilan ratusan berapa hai 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 kalau ini bercacaran ya bro ya ini ya teksturnya ini apa namanya kaya kerupuk kaya kerupuk kecil-kecil ini ini lebih lebih keranjik daripada beng-beng kayaknya karena ada kerupuknya tuh ya kerupuknya tapi kalau ya langsung sekarang ke karamello kok tadi ini produknya mana nih bro tembeng 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 tadi tuh enggak ada ya ini tadi Mayora Mayora kalau ini Delphi Delphi Mayora Delphi kalau ini Dolphin oh Dolphin itu pengennya iya yang kalah malah Dolphin oke cokatnya tiga ya semuanya enak tapi nanti kita cari yang paling enak lebih besar dari top iya cara milu four in one coklatnya kartu rono coklatnya kartu rono coklatnya kartu rono ini wafer ya hampir mirip kaya top coklatnya jika beng-beng an mirip jadi jubut aku kira-kira jubut ya mulai cili malam di beli orang dia jangan bertengkar belu hmm kolpin modelnya hampir sama dengan top masing makanya lebih basah kalau kapalian lebih ke arah kering hmm tapi lebih kecil hmm enak-enak wah ini ini yang besar nih bungkusnya yang besar tapi isinya bisa dilihat ya bro cuma segini ini ngeprank ini ngeprank wah ini lucu nih lucu nih maklum kan umur ini dari full of blastsor dari orang tua orangnya dapikon orang tua bro maklum orang tua oh ini ada kayak yang beng-beng tadi ini ini kan bersama ya semuanya kan bersama cuma ini teksnya lebih kecil tapi dan ada astornya bro ini di tengah-tengahnya enak sih tapi saya enak sedikit bro ya berapa nih harganya ini ingat saya enggak salah yang terakhir ceker ceker dari apollo eh dari mana nih oh dari malaysia nih bro ini impor ini produk dari malaysia ini jauh-jauh ini lokal ya enggak saja lokal kalau dia kan jelas dari malaysia misalnya gitu loh impor berarti dibikin di pabriknya malaysia dan mungkin baru tahu ya teman-teman ini ceker ceker bro bukan ceker kalau ceker kan ya kalau kita kais-kais ayam katel aja lah jadi kalau bilang ceker kayaknya besar ini ini enak nih begini pas ada ada pecan itu ya kotak-kotak pas 3 cocok oh ini malamnya belafar ini ini cekatnya lembut 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 oke ya sudah lima coklat kita betokan kita perang kita aduk dulu oke paling enaknya mana mungkin aku paling belakang dulu saya urutkan dari paling belakang dulu aja enggak maksudnya saya ngurutkan yang paling belakang paling enak bukan enak paling-paling rendah kalau saya yang paling rendah ini caramelo nomor 5 nomor 3 eh nomor 4 top nomor nomor 3 nya ini richish nomor 2 nya blasto yang paling enak saya suka saya suka beng-beng teman-teman ya kalau saya paling suka dan paling enak menurut saya beng-beng ini makanan dari kecil saya paling enak nomor 1 ini untuk nomor 2 ini checker checker enak checker nomor 3 nya blasto nomor 4 nya top dan yang terakhir caramelo jadi teman-teman lebih suka beng-beng kalau saya beda kalau saya malah yang paling sesuka ini yang dari Malaysia checker ini menurut saya tekstur coklatnya tuh lembut dan terasa gitu loh beng-beng itu enak tapi kalau menurut saya tidak selembut yang checker ini jadi kalau saya juaranya checker dari Malaysia ya bukannya saya enggak cinta produk lokal ini kan soal rasa selera kita pun juga enggak tahu kalau dari mana sih ya ini checker yang kedua beng-beng ketiga saya suka top mungkin karena sudah terlanjur familiar dengan idah saya jadi saya suka top kalau yang checker ini enggak familiar tapi saya kaget lembut banget coklatnya enak kalau blasto sama caramelo ya sepada juara empat bersama itu kalau bagi saya ya itu teman-teman ya battle of coklat kita pada episode pertama ini saksikan episode-episode selanjutnya jadi kita akan membandingkan meskipun kata Farah Proyiga ojo dibanding-banding ya mesti kalah tapi kalau ini ya kudu menang jadi kita tidak punya niat apa-apa hanya membanding-bandingkan referensi buat teman-teman oh ternyata gitu ya tentu ini juga kita menyampaikan secara awam aja setau kita rasanya gini-gini tidak tidak mengjat apapun ya silahkan kalau teman-teman punya beda pendapat tulis di komentar atau ingin usul coklat apa yang kami battle silahkan ya kan masing-masing orang kan punya fanatik masing-masing oke ya teman-teman itu battle kita pertama kali mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman sub online sub online on the assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati